Halo, kembali lagi bersama Klinik Bimbel. Kali ini kita akan belajar tentang vektor. Oke, mohon maaf soalnya kurang jelas, jadi nggak apa-apa langsung aja di soal nomor 1. Itu pertanyaannya adalah besaran berikut yang merupakan besaran vektor. Oke, kita review ulang sedikit. Jadi, besaran itu ada dua, yaitu skalar sama besaran vektor. Apa sih perbedaannya? Kalau besaran skalar, dia hanya memiliki nilai, tapi kalau vektor, dia punya nilai dan arah. Nah, di bawah ini yang merupakan besaran vektor, itu adalah kalau panjang, dia hanya memiliki nilai. Masa juga, volume juga. Nah, untuk gaya, itu ingat nggak? Kalau misalkan, kalau di fisika nih, misalkan ada balok, dia ditarik di kanan ataupun di kiri gitu ya. Nah, dia kan ada arahnya kan? Arahnya itu akan mempengaruhi nilai tersebut. Jadi, jawaban yang tepat adalah D. Kemudian, untuk soal nomor dua, disini ada gambar vektor yang ditanyakan adalah vektor M, N. Ingat, kalau kita mau menggambarkan vektor seperti ini, menggunakan matrix ya, ini kan namanya matrix, ini adalah X, ini adalah Y. Nah, kita lihat, M itu kan berarti dari ujung sini, N itu di sini. Berapa langkah? Satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Berarti X-nya enam, Y-nya berapa? Oh, sebentar. Ini kan X-nya, berarti kan menuju kanan. Kalau X yang ke kanan, itu dia bernilai positif. Lalu ini ke bawah, itu bernilai Y negatif. Karena dia menuju ke bawah. Berarti, satu, atau sebentar, ini garisnya kurang kelihatan. Satu, dua, tiga. Tapi ke bawah ya, berarti, min tiga. Maka jawaban yang tepat adalah B. Terima kasih. selamat menikmati